Suak sini, sokok sana, sokok sini Yang penting kagak ada yang lihat Pejabat, pejabat banyak yang pokis Emang Nilepin, dilepin duit rakyat Emang Kesian si mamat aneh Bang Udin Ampe gede kagak disunat saking miskinnya Bang Nana apa kabar? Bang Nana Alhamdulillah Itu datang siapa om Amade? Ini bawa siapa kang? Ini siapa kang? Ini kan temannya dandut Saya mau cerita, saya punya teman itu luar biasa Penggemar dandut, terutama lagu-lagunya Omai Rama Lagu Omai Rama? Lagu Omai Rama dia Punya kolesinya lengkap Mulai dari kaset-kaset begadang tuh Sampai bangun lagi Eh, tau gak Kenapa dia namanya Evi Tamala? Evi 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 Tamala, ayo Ya memang orang tuanya memberi nama Tamala Mungkin suatu keindahan Nama bunga barangkali gak tau saya Bukan, Tamala kan Tasik Malaya Oh, Tamala itu Tasik Malaya Ya, kalau Tamala Balaja apa? Tamala Balaja mungkin nama pamannya dikosertakan begitu? Salah-salah Tasik Malaya Balik lagi Jakarta Ya kalau di Tasik ya ada order Rumahnya kan di Jakarta Nah, sekarang begini Ada macan satu Macan dua ditembak satu Tinggal berapa ya? Macan dua ditembak satu Macan dua Tinggal satu Salah tinggal tiga Kok tinggal tiga? Kan trio macan Apa? Apa bunganya? Trio macan juga mati Satu tinggal dua Tapi namanya tuh Apa namanya di Facebook itu Terinserasi oleh Kamelnya Malik itu Colek Colek Nana Gitu kan Kata colek tuh ngambilnya dari colak-colek itu Facebook ngambilnya itu dari Kamelnya Malik itu Oh Iya Dulu katanya saya mau tanya itu Sebetulnya lagunya bukan colak-colek Apa itu lagi? Tapi corak-coret Cora-coret Malahan gak mau lagi Misalnya ada R-nya Ada R-nya Dan lagu Dandot itu saya sukanya merakyat ya Sepertinya kan ada lagu Gadis Solo Mojang Priangan Itu kan gak jelas Solonya dimana Mojang Priangan Dimana Priangannya Tapi kalau lagu Dandot tuh RT5 RW3 RT-nya jelas Terus Terus Tapi Apa lagi Apa lagi Tapi lurahnya siapa Gue gak tau Lurahnya nanti lagu berikutnya Orang kali gak tau saya Nah tadi Kalau trio macan Masih macan gue masih Di hutan dinyanyi Nyang joget siapa Gak ada yang joget Di hutan gak ada yang joget Nyang joget Tarsan Tarsan gak bisa lagi Ada undangan seri mulat Saya ini kan punya iu Nah Pak Sis ini kan dekat sama Oma Oma saya mau ngajak Oma itu so di Amerika Di Las Vegas Saya ingin Oma nyanyi di Las Vegas Lagu Judy Jadi gak diterima Cocok itu cocok Cocok disana tuh Memperbaiki keimanan Ya Lagu Judy Tapi dinyanyikan di Las Vegas Cocok itu Tapi gak Daripada kita memperpanjang Siapa yang akan berjoget Di hutan Sebaiknya kita dengarkan dulu Gadis santik ini Yang akan membawakan lagu Menunggumu Oke Ditunggu-tunggu Ditunggu-tunggu Ditunggu lagi Siapa yang kalau bukan Syamilla Menunggu Selamat malam semuanya Nyanyi bareng-bareng ya Ayo sambil joget Sekian lama Aku menunggu Untuk kedatanganmu Bukankah engkau Telah berjanji Kita jumpa di sini Datanglah Kedatanganmu Kutunggu Telah lama Telah lama ku menunggu Joget lagi yuk Cerita hidup Yang ku alami Duhai Pahit sekali Pada siapa Aku mengadu Kalau bukan padamu Datanglah Kedatanganmu Kutunggu Telah lama Telah lama ku menunggu Asik Asik Joget itu Barang-barang Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain lagi Tempat ku bersandar diri Mencurahkan isi hati Lama sekali Lama sekali Aku menanti Kedatanganmu Terkasih Berapa hati Hingga hati sedih Kau biarkan aku sendiri Barang yuk Sekian lama Aku menunggu Untuk kedatanganmu Asik Mantap Bukankah engkau Telah berjanji Kita jumpa disini Datanglah Kedatanganmu Kutunggu Telah lama Telah lama ku menunggu Terima kasih Masih di warung Cantik Warung cantik Wada perenungan Canda dan kritik Ngomongnya harus gitu Saya ada satu pertanyaan lagi Buat orang zaman dulu Agak Saya Senior Senior Mendeliti Saya merasakan Saya melihat faktanya Bahwa belakangan ini Saya lihat Gak ada Produksi lagu-lagu Ini industri ya Gak ada produksi lagu-lagu baru Tanggut Kaset baru atau CD baru Yang beredar Dulu setiap pesen radio Telah beredar Volume 5 Camellia Malik Dapatkanlah di toko-toko bangunan terdekat Eh di toko-toko kaset terdekat Itu sekarang gak ada saya Sepi sekarang dangdut Jadi Cuma saya taunya nyanyi di televisi Tapi kasetnya gak ada yang baru Kenapa nih? Keadaan sis Keadaan kenapa? Kerekonomian kita Bangsa kita lagi sulit Orang-orang dangdut itu Kebanyakan kan masih orang-orang yang menengah ke bawah Yang butuh penyidikan lebih Kesehatan lebih dulu Sandang pangan Nah Beli kaset Itu berpengaruh Beli kaset nomor lima lah ya Ya akhirnya dong Padahal Mereka Butuh sebetulnya Gitu kan Tapi gimana mau kehiburan Untuk perut Untuk sekolah aja Sudah sulit Megap-megap Ya Akhirnya apa? Akhirnya apa? Yang dibeli bajakan Yang murah-murah Ya Bajakan Oh Iya kan Undang-undang hak cipta Undang-undang hak cipta Itu munculnya Atau dibuat di Indonesia tahun 82 Hmm Tahun 76 Hmm Saya ini udah operasi bajakan tuh bayangnya Kita ikut semua Nah Ikut mengoperasi Seorang penyanyi dangdut Mati cukup mengenaskan Di dalam studio rekaman Gara-gara Disuruh produsernya Nyanyi lagu dangdut Eh Nyanyi lagu Jazz Jazz Saking cintanya Sama lagu dangdut Seorang penyanyi dangdut Disuruh nyanyi lagu jazz Mati Korang-korang Korang-korang Kayaknya agak-gakak gak mungkin deh Untuk XR yang mungkin Ada seseorang yang memang mencintai dangdut Dipaksa oleh seorang produsernya Gak bisa Itu stress Bener loh Itu apa sih Tapi Kita udah pernah bikin Dangdut yang jazz Ada Gilang Ramadan disitu Ada Indra Itu kolaborasi kan Kolaborasi Jadi gak mati kalo kolaborasi Kalo kolaborasi pingsan doang bisa Senang kalo kolaborasi itu sir Ini penggemar dangdut ada yang mau bertanya Siapa? Siapa mau nanya? Siapa yang mau bertanya? Hah? Yang gue yang paling Gue yang paling hot Coba sebutkan nama Dari Universitas Alamat Nomor KTP Nomor sepatu Tensus maksud lo Pertanyaan Selamat malam Perkenalkan nama saya Tata Dari Universitas Mercibuana Tata Hai Fakultas Komunikasi Public Relations Saya disini ingin bertanya Siapa sih yang gak kenal dangdut Dari jaman dulu Sampai jaman sekarang Dan Dari kalangan atas Sampai kalangan bawah Dan permasalahannya Bagaimana sih dangdut Dikenal di macam negara Dan dapat bertahan Walaupun memiliki banyak kompetitor Atau pesaing Itu aja Terima kasih Kiat-kiatnya Supaya bisa go global Oke Mungkin generasi muda punya jawaban Siapa? Biar disco internasional Mila Terus agak modern Mungkin bisa lebih maju lagi Oke Jadi kualitas diutamakan ya Kualitas Baik Komplit tadi komplit Penampilannya Stage act-nya Performance Koreografinya Tarinya Sampai Komposernya Dia harus jadi komposer juga Ciptain lagu juga Bahasa Inggris Kalau bisa Kayak tadi apa tuh? Itu dari Tata Sekarang dari Siti Ismail Nama saya Muhammad Ismail Dari Vikom juga? Iya, Vikom Saya pengen tanya Dulu kan dangdut pernah menjadi Menjadi Musik papan atas Musik papan atas Musik papan atas Musik papan atas Seolah-olah sekarang dangdut udah pudar Sekarang tuh papan atas sekali Sekarang pudar kemana? Ya sekarang Bagaimana sih cara mengembalikan dangdut Kembali jaya seperti semula Dangdut itu tetap bertahan di papan atas Bisa gak nembus papan atas Bertahan, meningkat itu bisa sis Resepnya? Itu bisa Resepnya tadi Ya kan? Pelaku seni dangdut profesionalnya Bisa tampil dengan karya-karya Dengan prestasi Tidak dengan sensasi Ya kan? Sensasi sama prestasi itu Jauh bedanya Ya Ya Dan yang hadir dengan sensasi itu biasanya Sebentar Sebentar Ya kan? Tapi kalau dengan prestasi Lihat tuh roma ilama Lagi katanya nah Itu artinya besar tuh Itu satu Kedua Dulu dangdut itu di Pertelevisian itu pernah jadi Bunga-bunga panggung Semua broadcast punya program dangdut Tapi akhirnya jadi over expose Ya berlebihan Jadi kita memang harus menekar Kapan datang dan Semakin datang semakin bagus bukan semakin mundur Nah insya Allah Sekarang dengan Tidak nih kan mahasiswa-mahasiswi semua Memberikan kritik-kritik yang sehat Apresiasi ya Kita get up again Ya kita semangat lagi Menggembalikan dangdut ke citra yang terbaik Terakhir mungkin untuk Akshay Akshay harapan Bang Akshay untuk dangdut ke depan Terutama bagaimana perhatian pemerintah terhadap musik dangdut Indonesia Ya yang pasti itulah dangdut Lebih diperhatikan lagi Untuk Karena ini seni budaya Indonesia Jadi lebih semangatkan lagi lah Untuk musik dangdutnya Semangat cepat dangdut Oke Sekarang punya harapan gak pemerintah? Harapan saya Kepada pemerintah? Pembajakannya dong tolong diberantasi Berantas pemerintah Mia coba Closing statement Apa yang ada di bedak Mia? Dangdut ke depan gimana? Dangdut itu musik Indonesia Musik kita Dangdut itu sudah membumi Berakal Ya Kita jaga lahan ini bersama-sama Semua pendatang dangdut Bisa menikmati Berekspresi lewat dangdut Tetapi tetap seperti Ibu Tuti Alawi yang tadi bilang Jaga Tetap ada rambu-rambu Tetap ada kesopanan Oke Berkaryalah Kemudian berprestasilah Tanpa sensasi yang murahan Oke Bang Bang Ada closing statement apa? Sedikit singkat? Ya Zaman kita kan udah Zaman saya dan generasi saya ini sudah Sudah mulai maghrib tadi Maghrib udah Ishak malah sekarang nih Tolong dilanjutkan oleh yang muda-muda Generasi muda Jangan berhenti berjuang terus Baik bang bang saya terima kasih Mbak Mia terima kasih Mila terima kasih 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 Kau cintaku suka, jadinya sama-sama Kau rindu kekangan, jadinya satu sama Kalau sudah begini sayang, berpisah ku tak kuat Jangankan satu minggu sayang, sehatimu itu berat Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta Biar saja orang mau bilang apa Biar sama-sama suka, kita sama-sama cinta Biar saja orang mau bilang apa Kau cintaku suka Hey Kau bangku sama-sama sudah jewasa Wajar saja kalau kita saling mencinta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa